di saat di shelter 1 nih bang, saya ketemu anak Cibino penglihatan saya tuh berenam nih bang, dan ternyata pas saya ketemu di shelter 4 ternyata dia cuma berlima bang, saat gue buka play sheet nih bang, gue udah ngedenger bisikan segera turun sekarang, segera turun sekarang, suaranya tuh suara kakek-kakek gue langsung bilang, mar, ayo mar kita turun mar, kita pake jasujan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi sama gue, Badru Caps Lock kali ini sob, gue ngedatengin lagi nih, salah satu narasumber pendaki dari Jakarta nah, orang yang disamping gue ini, dia mau cerita nih tentang pengalaman horornya waktu naik Gunung Salak, nah mungkin temen-temen udah gak asing nih, siapa orang disamping gue ini karena dia pernah cerita juga nih, di channel Badru Caps Lock berapa tahun, eh berapa tahun, berapa bulan yang lalu kayak bang? 2 bulan mungkin bang ya eh, 7 bulan yang lalu, cok oh iya lupa anda lupa, lupa, ya nah jadi buat temen-temen yang belum nonton kisah pengalaman horornya Bang Akew ini ada tuh, di bawah tuh, di beranda dia ada mengalami horor di Gunung Lau sebelum kita nyanyi-nyanyi, buat temen-temen yang belum subscribe jangan lupa di subscribe dan di aktifkan loncengnya buat temen-temen yang sudah subscribe, kita banyak-banyak terima kasih karena sebagian penghasilan di channel ini akan kita donasikan ke orang-orang yang membutuhkan langsung saja, kita ke Giba Mystery Halo Keo Halo Bang Badru gimana kabarnya nih? Alhamdulillah sehat nah, itu rambut makin gondrong iya, dibangkan sekarang penyopet belum? kagal lah dikirain, gondrong doang nyerpet kagak dong kemarin, kita telah ketemu itu ini ada ya, waktu ke Sanggabuan iya, bener Bang gokil ya Bang, guna Sanggabuan horor banget ya parah sih gimana nih, kalau ini lo mau cerita Gunung Salak berapa, Keo? Salak 2, Bang Salak 2 itu track-nya asoy banget, Keo? parah, Bang anjak kan, aduh hai ya itu bener-bener jalur yang udah tutup lama, Bang oh, jalur lama? mungkin 10 tahun udah tutup kali ya lu dekat mana waktu itu? via Kalimati Kalimati? bukan Aji Saka? bukan oke, gimana kayaknya? ceritanya itu oke, ini jadi cerita dari awal aja kali Bang ya iya di awal itu kita kan baru kenal nama Damer tuh waktu itu Damer kelayana kenal di basecamp salah satu basecamp lah kita kenal disitu dan kita janjian nih Bang sama Bang Indra tuh janjian Damer ngajakin ke Indra Bang kita ke Salak yuk nah terus Damer ini eh Bang Indra ini ngajakin ngajakin saya Bang ngajakin gue kayak lu mau ikut nggak ke Salak? jadi Bang karena saya kan belum kenak Salak Bang jadi oke lah ayo ke Salak dan berangkat tuh itu waktu itu hari Kamis berangkat kita Salak dan ternyata pas hari H nih Bang Indra nggak ikut ternyata lagi ada pekerjaan mendadak gitu dan akhirnya saya disitu bingung nih Bang karena Bang Indra itu kan nggak jadi ikut berhubung saya baru kenal sama Damer nih nggak mungkin saya langsung ikut-ikut aja kan dan akhirnya pas malam nih Damer tiba-tiba nelfon nih jam 11 malam bang kayak lu jadi ikut nggak? wah bingung Mar-Gumar Bang Indra nggak ikut soalnya soalnya kan dia yang ngajak gue masa gue harus ikut-ikut lu aja sih dan dia bilang udah gampang sama Bang Indra mah nanti aja gampang kita besok-besok kan bisa dan akhirnya yaudah yuk berangkat gue nah lu mau ketemu di BSKM apa lu mau ke sini dulu nih Bekasi dan akhirnya saya berangkat nih Bang dari Tangerang ke Bekasi dulu tuh itu jam setengah 12 bener-bener sepi buat perjalanan dan sampai lah di tempat Damer nih kita disitu ngopi dulu langsung berangkat sekitar jam setengah satu nah berangkat lah nih kita ke Basecamp Via Kalimati ini sepanjang perjalanan Alhamdulillah nggak terjadi apa-apa dan sampai kita jam setengah empat subuh tuh Bang itu kita sarapan dulu Bang karena disitu ada tukang nasi udho kan kita sarapan setelah habis sarapan lanjut lah nih kita nih sampai lah di Basecamp Via Kalimati ini jam 5 jam 5 pagi tuh jam 5 kita disitu tiduran dulu makan indomie ngopi kita mutusin buat tracknya jam berapa nih kita diskusi bareng lagi tuh berempat dan akhirnya kita sepakat buat jam setengah delapan singkat ceritanya jam setengah delapan nih Bang kita mulai track yang gue pikir nih jalurnya banyak nih Bang pendaki-pendaki kan Bang ternyata wah bener-bener sepi banget Bang itu Bang dan Damer tuh di bagian depan kedua Cacau ketiga Basir dan saya tuh terakhir Bang dan ini jalur jarang berarti daki ya bener Bang karena kebanyakan Salakdu itu pihak Haji Saka iya sebelumnya pihak Basecamp juga dibilang nih sebelumnya jalur ini emang bener-bener gak ada pendaki tapi berhubung Damer-Uda mungkin sering kesitulah dan akhirnya yaudah dibolehin kan tapi resikonya gitu Bang kalau terjadi apa-apa pihak Basecamp gak mau tanggung jawab oke dan akhirnya kita berangkat lah nih itu sampai di Kalimati nih Bang gue sempet kepleset Bang hampir jatuh ke bagian jurang itu sempet kepleset jatuh wah kata Damer gak apa-apa kayak gak apa-apa dan akhirnya disitu kita berdoa Bang karena kita sebelumnya belum berdoa berdoa dan akhirnya lanjut lah nih perjalanan ternyata tracknya parah Bang wah itu berkali-kali Damer buka jalur Bang pakai pedang sehingga ceritanya nih setelah kita buka jalur panjang naik tuh wah jalurnya juga lumayan berlumut Bang ya sampai lah kita di sel ter satu nah di sel ter satu ini gue sempet ketemu pendaki nih Bang anak Cibinong tuh akamsi lah dia berenem Bang peringatan gue nih gue ngeliat tuh berenem akhirnya kita jalan nih bareng nih Bang sampai sel ter dua bareng sama mereka anak Cibinong berenem jadi kita jadi 10 orang kan anak Cibinong itu berenem gue berempat jadi 10 orang dan ternyata gue sambil ngefrok nih Bang itu gue di bagian belakang tuh jadi tomb sweeper gue ngeliatin mereka-mereka ini gue hitungin ada 10 orang benar dan akhirnya sampai lah di shelter 2 kita kepencar nih Bang karena disitu gue belum sarapan kan akhirnya gue mutusin buat sarapan dulu di shelter 2 ternyata anak Cibinong ini udah jalan duluan nih nanti kita ketemu di shelter 4 aja Bang ya dan akhirnya setelah kita berpencar disitu gue sarapan Bang sama Damer sama temen-temen yang lain tuh setelah sarapan kita lanjut lagi nih ke track 3 shelter 3 sampai di shelter 3 Alhamdulillah disitu masih belum kepiraan tentang hal-hal mistis Bang akhirnya lanjut lah nih ke shelter 4 di shelter 4 gue ketemu dia lagi nih Bang orang 6 orang tadi iya ternyata pas gue ketemu dia berlima Bang bukan 6 nah itu dia gue tanya kan ke dia Bang temen lu satu kemana gue pikir dia lagi kencing atau gue kayak besar gitu Bang ya dan ternyata anak Cibinong ini bilang gue dari awal cuma berlima gue ketemu lu berenem Bang gue ngeliat lu berenem nih masuk ada di vlog kamera nah iya Bang ya sampai gue nanya 3 kali Bang Bang temen lu satu lagi kemana gue berlima bilang gitu wah tiba-tiba disitu hujan Bang hujan gue langsung buka place sheet kita masak sempet masak cemilan tuh mbak Soaci tuh dan kita disitu neduh tuh di place sheet bareng-bareng lagi-lagi gue tanya nih Bang ke anak Cibinong itu Bang serius Bang temen lu satu lagi kemana gak ada gue cuma berlima ayo lu yang lu liat siapa satu lagi disitu wah disitu gue mikir ah udahlah sugesti gue kali ya tapi bener-bener ada Bang di videonya Bang nah ini akhirnya anak Cibinong itu turun nih Bang setelah hujan berhenti dia gak ngelanjutin ke puncak oh gak lanjut dan akhirnya kita lanjut nih berempat itu di sepanjang track perjalanan kita cuma berempat Bang gak ada tim yang lain maksudnya gak ada pendaki yang lain iya lanjut jalan damar masih tetap posisi yang di depan dan gue di bagian belakang tim sweeper saat gue lagi jalanin ke shelter lima nih Bang itu gue denger suara suara di belakang Bang suara kayak ngikutin gitu Bang tapi setelah gue nengok kagak ada Bang oh suara itu gak ada gak ada dan akhirnya gue wah sugesti kali nih gue selalu mikir kalau misalnya hal-hal kayak gitu ini pasti sugesti akhirnya sampai di shelter lima itu krimis-krimis kecil Bang nah karena mungkin disitu udah jam 12 nih kita istirahat sebentar Bang setelah jam setengah satu kita lanjutkan perjalanan lagi nih Bang ke shelter 6 itu tiba-tiba greenish lagi Bang yang dari bawah dari base camp itu cerah banget Bang bener-bener panas dan sampai di perjalanan itu hujan selalu hujan Bang disitu kita sempet buka playset lagi tapi hujannya gak terlalu lama cuma gerimis doang iya langsung lanjut loh perjalanan lagi menuju ke shelter 7 di tengah-tengah shelter 7 nih lagi-lagi nih Bang banyak kiri-kanan gue nih kan jalur kan wah tutup-tutup banget Bang itu kayak semak-semak tuh banyak yang merhatiin Bang gue selalu gue gak berani ngeliat ke kiri-kanan Bang gue ngeliat ke bawah track aja dan akhirnya gue bilang nih kecacau sama Damar nih Mar, gue ngeliat di belakang Mar gue ngeri banget iya nah akhirnya gue pingin nih Bang nah kita sempet istirahat tuh di shelter 7 tuh foto-foto tuh Damar denger suara kayak gaungan harimau gitu Bang kayak macan gitu langsung ngeliat pedang Damar dan disitu gue bilang lu kenapa Mar gak apa-apa akhirnya lanjut jalan nih Bang itu udah sore Bang tapi gelap banget wah lanjutlah nih kita ke shelter 8 sampai di shelter 8 itu jam setengah 4 sore sore lagi-lagi gerimis Bang selalu gerimis itu serius banget tunggu-tunggu Salak akhirnya gue bilang sama Damar Mar kalau kita gak sampai puncak maghrib nih udah kita buka tenda disitu aja Mar soalnya gue takut banget Bang kalau trek malem Bang sumpah dan akhirnya kata Damar udah kita dikit lagi nih setengah jam lagi kita sampai lanjut lah nih Bang kita lanjut itu sampai pos 9 bayangan dan akhirnya sampe lah ke puncak nih Bang itu sekitar jam setengah 6 sampai di puncak itu kita masak-masak Bang masak-masak dan di saat lagi masak-masak nih Bang itu maghrib habis maghrib gue duduk di depan tenda dan ini tenda gue ini tenda gue juga nih Bang gue buka tenda dan gue ngeliat di belakang tenda Bang itu ponan besar tuh kan itu ada kuntilanak merah Bang lagi duduk menceng-ceng kaki dan gue bilang astavrolah Mar gue dingin banget Mar itu gue alibi Bang gue speak karena gue bilang Mar gue dingin banget Mar gue masuk kali ya akhirnya gue masuk tenda tuh disitu gue di tenda baca doa Bang sebisa gue mungkin gue takut banget tuh dan akhirnya gue agak ketiduran tuh Bang dan setelah lauk mateng nih nasi segala macem gue dibangunin dan akhirnya makan dan makan itu gue ada di dalam tenda nih Bang posisi gue di tenda di dalamnya dan pintu tenda kan gue gak ada ke sana nih itu gue ngeliat ada kuntilanak warna putih Bang itu di sebelah tenda karena di depan tenda gue ada tenda pendaki Bang itu ada kuntilanak lagi duduk disitu wah kacau nih parah dan akhirnya disitu kita kelar makan gue langsung tidur Bang bener-bener gue takut banget disitu nah setelah malam nih si Basir nih itu Basir katanya ngedenger di belakang tuh ada orang lalu lalang disenterin nih Bang dan akhirnya dia ngebuka tenda keluar itu tenda lagi diginiin Bang sama orang hitam gede oh di diginiin nah akhirnya disitu kita udah tidur tuh segala macem tidur pagi nih singkat cerita Bang ya singkat cerita kita pagi masak-masak lah makan dan akhirnya kita ngutusin buat turun tuh jam 11 siang jam 11 siang kita turun tuh bener-bener gue disitu takut banget Bang bener dan akhirnya kita turun perjalanan gue tuh turun agak cepet nih Bang sampai di shelter 8 kita nge-break lagi tuh langsung lanjut turun sampai di shelter 7 kita sempat istirahat tuh karena capek lah nah kita diskusi lagi kita langsung turun aja gue gak mau lama-lama disini lagi dan akhirnya turun lah nih ke shelter 6 shelter 6 gak istirahat turun lagi ke shelter 5 disitu pas di shelter 5 nih Bang tiba-tiba hujan kita buka place it lah saat gue buka place it nih Bang gue udah ngedenger bisikan segera turun sekarang segera turun sekarang disitu langsung pala gue merinding buat Bang kayak pengen pecah pala gue suaranya tuh suara kakek-kakek gue langsung bilang Mar ayo Bang kita turun kita pake jasujan gue udah kayak udah gigit lagi hujannya berhenti itu bener-bener gue takut banget suara dan akhirnya hujan berhenti kita maksain turun tuh sampai di shelter 4 shelter 3 alhamdulillah kita langsung bablas terus setelah lagi di shelter 2 shelter 2 tiba-tiba hujan Bang itu jam setengah 3 tapi gelap banget udah kayak maghrib sumpah disitu gelap banget dan alhamdulillah disitu gak kenapa-kenapa nih Bang nah si Cacau bilang lu nyium bau kemenyan gak sih kita bertiga gak nyium Bang cuma Cacau doang kok bau banget ya udah Cacau selawai Cacau jangan cerita disini ntar pas di base game kita cerita dan akhirnya kita turun nih Bang itu hujan-hujanan meleset-meset berkali-kali gue jatuh Bang tau sendiri jalurnya wah parah sih dan akhirnya sampai lah kita di shelter 1 dan balik lagi di kalimati nih Bang setelah di kalimati ini kita mandi-mandian tuh Bang itu jam 5 kita cepet mandi-mandian yang tadinya kering nih kalimati itu tiba-tiba hujan air dari atas kenceng banget tuh Bang gue bilang Mar air kenceng banget dari atas akhirnya kayaknya gue ke-takekin ke atas damar lagi mandi di bawah coba kalau kita sempet mandi berame-rame nih gue yakin bareng-bareng semua pada kanyut tuh Bang soalnya air dari atas sebelumnya kenceng air rebah gitu ya iya karena kan sebelumnya hujan-hujan terus Bang dan tiba-tiba airnya turun kan banyak dan akhirnya disitu kita sempet mandi-mandian lah cuci-cucian dan akhirnya kita turun nih baliklah ke basecamp sampenya di basecamp ini kita cerita nih Bang Mar lu ngeliat pendaki tadi berapa orang sih Mar gue berlima berlima kan dia bilang satu-satu nih Bang temen gue yang berempat ini gue tanya-tanyain dan si Basir ini bilang gue ngeliat berenem dan ternyata gue sama Basir ini ngeliat dia berenem gue tanya nih karena berhubung gue pengliatan gue berenem nih sama Basirnya Sir yang lu gak liat siapa Sir? ada yang pake baju abu-abu sama ini cuplok abu-abu bener Sir gue ngeliat itu juga gak ada orangnya pas di shelter 4 gak ada Bang bener-bener gak ada dan disaat gue mendaki kan gue di bagian bawah dong Bang pasti kan gue ngeliat nih yang di atas nih pada jalan 6 orang itu bener-bener ada 10 orang dan setelah gue liat disitu bener-bener gak ada Bang gak ada itu gue gak tau siapa dan akhirnya kita cerita-cerita hujan lagi tuh Bang disitu hujan akhirnya kita balik tertunda-tunda sampai jam 8 malam gitu baru balik dan balik Alhamdulillah sampai lagi di rumah karena sebelumnya gue izinkan nyokap gue gak dikasih Bang lu ngapaan sih naik gunung mulu tapi gue maksain buat naik gunung dan gue juga terlalu ngeremein gunung sahak sih Bang menurut gue ah gunung sahak ketiga ini cuma 2000 ini masa gak bisa sih di lamati gue kayak gitu Bang ternyata pas gue naikin wah bener-bener parah gue gak ada sama sekali orang di trek alam lilainya sampai puncak tuh ada sih satu tenda lah tapi beda jalur mungkin ya beda jalur dari Haji Saka iya nah itu sosok yang kunti merah ya yang lu liat itu itu dia lagi ngapain di samping-samping lo gitu nah jadi kan posisi ini kan tenda di depan saya nih Bang itu-gitu lagi pada masak itu maghrib saya ingat banget maghrib dan disaat gue lagi nekwa atas nih Bang gue kan penasaran kan dan ternyata ada kuntilanak di pohonan Bang di atas lagi duduk gini-gini warna merah kalau warna putih sih biasa lah ini warna merah Bang Astaghfirullahaladzim dan itu yang ngeliat lu doang gue doang Bang gue ngeliat bener-bener gue ngeliat dia lagi duduk gini iya wah Astaghfirullahaladzim langsung Astaghfirullahaladzim langsung gue masuk nih Bang bilang ke damar anak-anak Bang gue masuk Bang ya gue dingin banget itu sebenernya alibi doang Bang iya karena gue takut disitu bener-bener gue takut itu merinding banget gue masuk ke dalam tenda baca doa gue Bang sebisa gue mungkin pokoknya baca doa nah akhirnya gue ketiduran situ Bang bangun-bangun jam setengah delapan gue dibangunin buat makan tuh udah kelar semua kan masakan makan lah nah itu kalau boleh tau sosok sih kunti merahnya tuh kayak gimana kayak yang lu liat kan beda-beda sih ya sudut pandang orang ya dikasih liat itu beda-beda bener Bang yang lu liat tuh kayak gimana tuh jadi kayak pohonan ini kan pohonan batang-pohonan kan udah begininya di bawah piirnya itu dia lagi duduk begini tuh bener-bener gitu iya cocok kayak rambut lu ya pasti cocok berarti sekuntinya gondrong juga botak botak berarti gini-gini gondrong juga ya itu parah Bang bener itu bener-bener gue liat gimana perasaan lah pas ketemu kayak gitu itu semua ini kepala nih rambut dia kayak cakana kayak berdiri semua Bang itu merindingnya saya astoboy sampe kepala pengen pecah Bang bener pas itu di depan tenda kan ada tenda satu deh Bang itu udah kuntilanak lagi Bang warna putih Bang lagi senteran gini tapi saya ngeliatnya dari samping Bang astuh posisikan di belakang pintu tenda kan di depan tuh saya jelas banget kayaknya ngeliat ke situ ada lagi senteran dia yang putih gitu dan tadi lu bilang si Basir ya yang liat tenda diginiin tuh itu apaan tuh Basir bilang tenda kita lagi diginiin ya sama orang hitam kudat gue gak tau itu apa cuma Basir bilang kayak gitu soalnya gue juga denger Bang pas lagi malem-malem tuh Basir kerta-kerta kerta-kerta Basir keluar nyenterin ternyata gak ada orang dan memang gue juga gak denger suara di belakang semak-semak gitu Bang itu goyang-goyang Bang tapi gue gak terlalu hiaraukan lah karena berhubung gue takut banget gitu akhirnya gue tidur lah dan itu pendakian tahun berapa sih? kemarin Bang belum lama lah masih tahun 2001 juga ya? iya oh iya yang lu bikin instastory itu ya? iya banget setelah kejadian kayak gitu kalau diajak ke Gunung Salak lu masih mau atau kapok? kalau diajak ke Gunung Salak lagi Bang ya? iya kalau via Kalimantin kayak gitu gak Bang? enggak bener-bener enggak ya karena itu bukan jalur utama ya? bener Bang setau gue kalau Salak 2 itu Aji Saka sih iya Aji Saka jalur konvensional yang rame gitu ya dari pendaki ya kalau gue pun baru denger nih Kalimantin ya? iya Kalimantin itu jalur apa tuh? desa apa maksudnya? aduh kurang tau Bang ya desanya dari semana pokoknya kita waktu itu malam Bang ya gue ngangiruin jalanan pokoknya pas masuk Sukabumi jalan-jalan rusak sampel lah tapi di Google Maps ada Bang ada pihak Kalimantin lu ngikutin depan aja tuh ya? iya kita ngikutin damar aja tuh dan disitu juga ada tempat camp area juga sih Bang ada ya? camp drone gitu namanya apa ya? oh camping ground gitu ya? iya tempat-tempat camping ya? karena berhubung si damar ini kan udah 4 kali Bang situ Bang dan saya juga penasaran sama dia nih Bang yang dia bilang dia kesitu sendiri Bang dan ternyata pas dia sendiri aja eh maksudnya pas kita berempat aja kayak gini Bang gue diganggu-ganggu gitu maksudnya gue ngeliat-ngeliat kayak gitu Bang iya lagi di sendiri ya? iya kalau sendiri tuh gak enak parah ada yang merhatiin ada yang ngomelin enggak ada yang nah pokoknya gak enak banget ya enak gak sendiri? gak enak kan? yaudah terus sekarang lu ke belakangan ini ke depan maksudnya ke depan ini mau naik rencana mau naik ke gunung mana nih? instalo lu sih mau ke Prau Prau? iya Jawa Tengah? iya itu bulan besok sih Bang eh bulan ini bulan ini wih gunung Prau lu mau nyari cewek kali disana? cari jodoh? enggak Bang cuma jalan-jalan aja sih jalan-jalan ya insya Allah Desember nanti ke jauh lah main jauh pake helm wah pake helm SNK bawa KTP gokil emang by the way itu rambut berapa tahun kayak lu? baru setahun setengah Bang setahun setengah ya? iya terakhir lu nge-text sama gua cerita gunung lau itu bulan Jan eh Februarian lah ya Maret ya iya bener sebelum lebaran gak sih? iya sebelum lebaran sebelum lebaran kan ya dan itu masih agak pendek ya dan sekarang agak panjang ya dan itu di ujung ada kuning-kuning ya kayak lu nah gua pengen nanya juga nih gua penasaran ini kuning kenapa keo? karatan gini ya? biar kayak ini bang apa itu? korea-korea gitu? dede gemes dede gemes gua kira kayak apa korea-korea itu ya? korea-korea gitu ya? aduh gak ganda itu bang ini karatan ya keo lu lu aduh kok kayak kaya besi jadi pas kita lagi jalan sama cewek ini Bang digodain kan sama cowok pas nengok belakang kan tuh becakun makan tuh Rocky jadi gondrong itu nah gondrong itu gimana sih kayak menurut gue ngelenceng dikit ya gua pas masalah gondrong semenjak rambut lu gondrong nih semenjak gondrong nih Bang banyak gak sih cibiran atau ya bullian atau nyinyiran dari para netizen entah tetangga sebelah entah siapapun itu Alhamdulillah sih pas semenjak gondrong nih Bang itu malah kayak orang-orang tuh suka aja sih maksudnya cewek-cewek lah cowek-cewek juga ada sih rupa bencong dong kayak lu keren ya rebut gondrong akhirnya saya sempet pengen potong tuh Bang potong dan bilang ke nyokap tuh ternyata gak dikasih gak dikasih sama nyokap udah lu gondrongan sih ngapain potong biar karun stress dia bilang separah amat dan akhirnya saya sempet bulein tuh Bang bule jadi lu sempet kuning semua ya mata lu ke rumah gue iya itu dia makinannya bule dari suede kok mukanya muka celon oke oke dan ada rencana buat potong rambut kayaknya sih nanti Bang nanti ya mungkin setelah dapet jodoh lah baru potong iya gitu berarti tadi lu bilang cewek-cewek banyak yang suka iya playboy ya mas enggak juga sih Bang jangan jangan jadi playboy enggak cukup satu untuk selamanya bener itu oke kew cukup sekian kali ya iya ini ceritanya singkat cuman lumayan serem sih dan thank you nih Bang Akeo ya iya bang udah mau cerita lagi nih di channel dan buat temen-temen yang mau ngeliat Bang Akeo lagi berekspresi di depan kamera langsung aja subscribe channelnya Cemas LD iya apa sih singkatannya kew Cemas LD tuh cerita masa lalu di di-nya tuh di-nya bisa dimana aja bang di kamar mandi gitu bisa di gunung bisa di hatimu iya oke langsung aja subscribe dan like dan komen oke sampai jumpa di video selanjutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh makasih banget kew ya ayo bang kita ngopi lagi kew oke thank you lagi ya sekali lagi ya oke bang sekali lagi ya dadah